KABAR BURUK Wasit kontroversial Thailand bertugas di duel Timnas Indonesia vs Irak Wasit asal Thailand, Sivakorn Pu Udom, resmi ditunjuk AFJ sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga, kualifikasi Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 vs Irak U23 Keputusan ini mengundang sorotan karena kontroversi sebelumnya yang melibatkan Sivakorn dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia U23 Pada pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 melawan Qatar, Sivakorn dinilai membuat kesalahan fatal dengan memberikan penalti kepada tuan rumah sebagai wasit VAR Kritik juga dilayangkan kepada Sivakorn setelah pertandingan melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 di mana beberapa keputusannya yang kontroversial memicu kegalahan Timnas Indonesia U23 Salah satunya adalah keputusan batal memberikan penalti untuk Indonesia dan pembatalan gol Muhammad Ferrari di semifinal Meskipun demikian, AFJ kembali menunjuk Sivakorn sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga Sivakorn akan bergabung dengan Abdullah Dafer A. Al-Sahri dari Arab Saudi sebagai wasit utama VAR Majid Muhammad H. Al-Samrani juga dari Arab Saudi ditunjuk sebagai wasit utama yang sebelumnya memimpin pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Australia di babak pengisihan grup Dua asisten wasit utama berasal dari Arab Saudi yakni Al-Refai Hasrem Muhammad A. dan Omar Ali Al-Ajmal Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha Qatar Kamis 2 Mei 2024 malam Meskipun kontroversi sebelumnya keputusan AFJ untuk menunjuk Sivakorn kembali menimbulkan pertanyaan atas objektifitasnya dalam memimpin pertandingan Lola semifinal media asing sebut Timnas Indonesia U23 pengacau Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 memastikan satu tiket ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 Tiket itu didapatkan setelah Timnas Geruda menang 11-10-2-2 lewat babak adu penalti melawan Korea Selatan di perempat final yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah Qatar pada dini hari Jumat 26 April 2024 Squad Aswan Sinta Yong berhasil memimpin 2-1 berkat gol kedua strik di masa injury time babak pertama namun Korea mampu menyamakan kedudukan 6 menit menjelang waktu normal usai melalui gol Jeong Sang Bin Setelah tak ada tambahan gol di perempat final Timnas Indonesia U23 menang lewat adu penalti dengan skor 11-10 Korea Selatan bukan satu-satunya tim besar yang dipecundangi Rizkerido dan kawan-kawan di turnamen itu Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1 di babak geruk Tak pelak, performa impresif itu membuat media Perancis memberikan julukan khusus untuk Indonesia yakni tim pengacau Indonesia punya kekuatan yang merusak dan mengacau Tulis media itu diunggah akun Instagram at Garuda Updates yang dilansir suara.com Menurutnya, penampilan apik Timnas Indonesia U23 tak lepas dari pengalaman yang bagus karena banyaknya pemain senior Ada nama-nama seperti Hernando, Rizky Rido, Justin Epner, Barcellino Ferdinand, Witan Suleman, dan Rafael Steruk jadi andalan Tambah media tersebut Sintayong disorot media Korea Selatan Dulu dibuang, kini jadi bumerang Sasak Sintayong menjadi topik perbincangan setelah sukses membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 Namanya kian menjadi sorotan karena tim yang disingkirkan Garuda Muda di perempat final adalah Korea Selatan Indonesia menang dramatis lewat adu penalti di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar Jumat 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Prata Marhan menjadi penentu kemenangan sebelah 10 Indonesia atas Korea Selatan di babak Tostosan Namun sosok yang menjadi sorotan utama dibalik keberhasilan Indonesia tidak lain adalah sang pelatih Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu menunjukkan sikap profesional dengan menyingkirkan negara asalnya Tak main-main, Sintayong membuat Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun Padahal, Taeguk Warriors hanya tinggal selangkah lagi mengungkir rekor bersejarah tampil di Olimpiade untuk kali ke-10 secara beruntun Menurut media Korea Selatan Never ini adalah hal memalukan sekaligus bencana bagi sepak bola negeri Gingseng Lebih menyakitkan lagi lantaran sosok yang menyebabkan rasa sakit itu adalah Sintayong Korea tersingkir di semifinal dan kehilangan peluang lolos ke Olimpiade tulis Never Harapan Korea untuk melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut batal terwujud Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun mereka tidak berpartisipasi di Olimpiade Hal ini meninggalkan noda pada sejarah Olimpiade sepak bola Korea Memalukan Ini adalah bencana Sesok yang menyebabkan rasa sakit tersebut adalah Sintayong mantan pelatih timnas Korea dan pelatih timnas U23 Indonesia Tambahnya Never kemudian mengulang memori ketika Sintayong didepak sebagai pelatih Korea Selatan usai Piala Dunia 2018 Menurut media tersebut pelatih berusia 53 tahun itu seakan dibuang oleh asosiasi sepak bola Korea Selatan Namun Sintayong kini kembali layaknya bumerang dan menusuk sepak bola Korea Selatan Pelatih yang digunakan dan dibuang oleh sepak bola Korea kini ia kembali bak bumerang dan menusuk sepak bola Korea Seperti diketahui Pelatih Sintayong mengambil alih jabatan pelatih timnas Korea usai pemencatan pelatih Uli Steylik saat babak final kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018 Mereka nyaris tidak mencapai putaran final dan membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman peringkat nomor satu di peringkat FIFA di laga terakhir Namun mereka tersingkir dari babak penyisian grup dengan satu kemenangan dan dua kegalahan Asosiasi sepak bola Korea tanpa ampun meninggalkan pelatih sin Tulis NEVER Beda nasib dengan timnas Indonesia Thailand yang dijagokan lolos malah tersingkir dari Piala Asia U23 2024 Komentar menahok fans Gajah Putih katanya Timnas Indonesia U23 yang berhasil merebut dikat ke perempat final Piala Asia U23 2024 Tak diikuti oleh negara ASEAN lainnya seperti Thailand yang harus tersingkir di babak penyisian grup Timnas Indonesia Suan Sintayong sukses mengamankan satu tiket ke perempat final Piala Asia U23 Untuk pertama kali dalam sejarah dengan menduduki posisi runner-up grup A Di samping itu, Korea Selatan U23 menaklukkan Jepang U23 di laga terakhir babak penyisian grup B Piala Asia U23 Dengan skor 1-0 di Stadion Jasim Bin Hamad Senin 22 April 2024 Hasil ini membuat Korea Selatan menjadi juara grup B Dan akan melewati timnas Indonesia U23 di babak perempat final sebagai runner-up grup A Beda nasib dengan timnas Indonesia Thailand tersingkir dari Piala Asia U23 sampai fans Gajah Putih memberikan komentar menahok Berbagi komentar fans Thailand melihat tim kesayangannya gagal melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 Terima kasih telah menonton!